yo halo guys balik lagi bareng gua pada video kali ini gua akan mencobain unit secret ya secret dari update kali ini lebih keempat yaitu kait gua disini dapat kait precision nimble tiga bagus sih sebenarnya ternyata bagus ya yang membuat ini tidak lebih bagus selainnya tapi ya dah kita coba langsung ke infinite Oke Oke kita udah di infinite dan ini akan gua tunjukin dulu ya data-datanya apa abl sinya ini dia akan bisa lihat Oke itu blessingnya gua dapetin precision ya walaupun bukan blessing paling baik tapi ya lah menurut gua lumayan lah blessingnya kita farming bulma dulu guys oke oke dan kita taruh dulu meruem sebagai unit awal-awalnya dan untuk mentarokan ini apa eh kait itu butuh 4.000 guys mahal sekali Oke disini kita udah farming Max Bulma sekarang kita akan taruh kait harganya 4.000 Oke update 0.000 dan guys ini uniknya kait ini tuh bisa pindah-pindah senjata guys jadi setiap attacknya tuh unik banget dari kait ini jadi ada tiga macam serangan ya es yang pertama tuh yang serangan SPA nya saat 3,4 yang kedua itu serangan yang SPA nya itu 6,9 ya yang ketiga itu serangan yang SPA nya 13,4 itu yang kalau gua pake nimble ya nimble 3 kalau nggak pake trade yang nambahin name nambahin SPA itu mungkin lebih parah ya tapi untung dapet nimble 3 ya pas gua nge-spin jadi lebih bagus Oke disini untuk hmm range-nya itu not bad ya not bad ya untuk range-nya kalau soal damage ya not bad juga sih kalau damage dan untuk kritikalnya nih ini guys kritikalnya 40% ya lumayan bagus untuk kritikalnya gimana menambahkan sekitar 1,5 1,5 kali ya 1,5 kali lebih banyak ya atau bahkan dua kali ya untuk daya sangannya itu yang kritikal ya dan chance itu 40% itu lumayan sih Oke ini update 314.000 dengan SPA 6,9 ini ya kalau masalah ini au cuman sampai empat upgrade duang sih Max itu empat ya Oh ya betul-betul Oke jadi kalau yang SPA nya itu 6,9 demesnya itu 19.000 dan jika SPA 13,8 kan demesnya naik jadi 57.000 gila banget ini bagus sih lumayan bagus ya unitnya tapi walaupun jelek buat DPS ya untuk DPS jelek cuman ya dan yang paling gua nggak suka dari unit ini tuh senjatanya ganti-ganti guys dan itu enggak enggak bagus ya apalagi kalau mau di infinite gitu saat health enemy itu lagi banyak-banyaknya karena malah dikasihnya senjata yang jelek dan itu menurut gua tidak worth it ya lebih worth it-an si mereweb ini karena mereweb ini juga salah satu unit dengan DPS terbaik di game ini pokoknya demesnya bagus lah mereweb ini oke karena ya merewebnya juga gua dapetin superior 2 jadi lebih lebih bagus lagi lebih bagus guys Oke ya saya sekitar segini lah ya untuk showcase kait gua dapet precision ya Mungkin gua bakal winx update ya untuk ini selanjutnya enggak tahu deh soalnya grinding James itu emang lama guys enggak bisa dibilang cepat tidak bisa udah ya mungkin so far untuk rating gua terhadap kait ini dengan Erwin buff itu 61.000 ya lumayan sih so far untuk rating gua kepada kait ini adalah eh 8 atau enggak 910 ya karena ya gitulah kekurangannya ada tiga banyak senjata Oke itu mungkin sekian saya sudah untuk video kali ini Terima kasih untuk semuanya udah menonton enak sih guys ini next video Bye Bye you